Halo gan, balik lagi di country, ngekonser sambil ngetrip. Kali ini kita lagi di bis OTW ke Namsan Tower, atau dikenal juga dengan Shell Tower. Di halte tempat kita turun itu pemandangannya mantul gini gan, kita bisa ngeliat kota Shell dari ketinggian, view-nya lepas gan. Namsan Tower ini merupakan salah satu ikon kota Shell, dan sering banget dipakai untuk syuting gay drama. Seperti True Beauty, A Korean Odyssey, Oh My Gosh, Legend of the Blue Sea, dan Boys Over Flowers. Kalau dilihat mereka syuting rata-rata malam ya, karena emang keren banget suasana malam di sini. Pas kita datang itu pas golden hour, pas sebelum sunset, dan pas malamnya suasana kota Shell dengan gedung-gedung pecakar langit, dengan lampu-lampu yang udah menyala. Keren banget gan. Kita kesana tanggal 4 Desember, dan hari ini sangat spesial, karena bertepatan dengan ulang tahun Jin dari BTS, atau ARMY biasa bilangnya Jin Day. Malam itu ARMY kumpul di Namsan Tower buat ngerayain Jin Day. Mereka menantangkan DJ buat muter lagu-lagu BTS, slideshow foto-foto Jin, dan mereka bahkan bawa light stick. Seru banget gan. Walaupun suhu malam itu mencapai 2 derajat Celsius, ARMY yang datang itu rame banget, dan antusias buat ngerayain Jin Day ini. lahir dengan nama Kim Xiaobo. Jin, pada tanggal 4 Desember 1992 di Gwacheon, Gyeonggi, Korea Selatan, anggota BTS ini lebih terkenal dengan nama mononimnya yaitu Jin. Jin lulus dari Universitas Kongkut pada tanggal 22 Februari 2017, dan mendapat gelar di bidang seni dan akting. Kini, dia tengah menyelesaikan studi master di Universitas Hanyang. Jin debut sebagai salah satu dari 4 vokalis BTS pada tanggal 13 Juni 2013 di acara Mnets M Countdown dengan lagu No More Dream dari album debut mereka Too Cool For School. Fun fact, dari 7 anggota BTS, Jin menjadi anggota pertama yang mendaftar wajib militer dan memulainya pada tanggal 13 Desember 2022. Jin yang berusia 30 tahun itu kemudian menjalani pelatihan dasar selama 5 minggu di Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi Infantri ke-5. Setelah itu, Jin ditugaskan sebagai asisten instruktur di batalion yang sama. For the best experience, enaknya itu datang sebelum sunset, jadi pas golden hour. Jadi bisa lihat kota Seoul masih terang, kemudian sunset, dan kemudian malam ketika lampu-lampu mulai dinyalakan. Keren banget kan? Baiklah agan dan agan watih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.